Sebetulnya kegiatan ini kegiatan nasional ya, di skala nasional mengenai peremajaan kelapa sawit pekebun. Kelapa sawit pekebun artinya kelapa sawit yang dikelola oleh petani, bukan perusahaan petani. Dalam rangka replanting atau peremajaan kembali. Yang di targetnya adalah kebun-kebun petani yang umurnya sudah di atas 25 tahun. Jadi kalau sudah 25 tahun itu kan produktivitasnya sudah turun. Sudah layak lagi, ini ada program namanya replanting. Kriterianya di atas 25 tahun pun, atau di bawah 25 tahun tapi produktivitasnya di bawah 10 ton per hektare. Ini sudah masuk kriteria. Jadi kebetulan untuk tahun 2019 ini, Kabupaten Kekadau dapat alokasi untuk peremajaan seluas 1.084 juta. Jadi ini adalah, hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan sebetulnya. Jadi kita sudah mulai dari bulan Maret lah, Februari Maret. Ini adalah rangkaian kegiatan yang keberapa. Sekarang ini kegiatan BIMTEK, Bimbingan Teknis Aplikasi Online. Untuk seluruh KUD pelaksana. Jadi nanti intinya, nanti usulang dari KUD ini bentuknya disampaikan secara online. Tidak lagi berupa hak kopi dikirim, kemudian verifikasi bagi-bagi. Intinya untuk efisiensi, perkepatan, mempunyai verifikasi. Itulah kegiatan yang hari ini. Bentuk peremajanya itu seperti apa Pak? Apa itu penanaman ulang atau bagaimana? Ya, peremajaannya berupa penanaman ulang. Artinya yang tadi sudah masuk kriteria tadi, yang sudah 25 tahun ke atas itu, ditebang habis, ditanam ulang kembali. Seperti itu. Nanti bantuannya berupa berbentuk uang, bisa dibilang tiba ya, tidak ada pengembalian, dengan nilai 25 juta per hektare untuk tiap petani. Maksimal tiap petani itu, dia boleh mengajukan 4 hektare untuk satu kekalan balian, satu kak. Itu pengajuannya secara individu atau melalui KUD nantinya Pak? KUD. Lembagaannya ada KUD. Udah ada berapa KUD yang mendapatkan? Sekarang ini kan target kita 1.084 ya, lokasinya. Ini kita arahkan ke 3 KUD ini. 3 KUD di belakang ya? Siap. Itu arah berapa? Sekarang ini sepertinya apa? Ini sepertinya apa? Ini sepertinya apa? Oke. Ini sepertinya potensi sekali untuk kita. Tanpa ada bantuan atau tidak ada bantuan, petani itu harus mereplanting kebunnya. Ini adalah kesempatan sebetulnya kita dapat bantuan 25 juta per hektare. Kalau kita lepas ini sayang sekali. Karena mau tidak mau petani harus mereplanting. Ini adalah kesempatan dapat 25 juta, ini harus bisa kita lembut. Target kita seribu ini ya mudah-mudahan tercapai lah. Memang cuman ya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dan belajar soal penyiapan lukumi permohonannya. Pak, 3 KUD itu dimana-mana saja Pak? Itu ada satu di Desa Ampersik, Kecamatan Sekadol Ilir. Satu di Desa Sepuntung, Kecamatan Belitang. Satu di Desa Belitang I, Kecamatan Belitang. Terima kasih.